Halo warganet, pernikahan pesinetron Tedisya dan Anne Kurniasi yang digelar secara mendadak sempat menggembarkan publik. Terlebih, istri pertamanya Rina Gunawan baru meninggal 1 tahun akibat COVID-19. Selain mendadak, pernikahan tersebut juga dilangsungkan secara sederhana dan tertutup. Ini mungkin membuat publik bertanya-tanya apa alasan pemain cinta Alicia itu seolah merahasiakannya. Tedisya mengakui bahwa pernikahannya itu memang digelar secara sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat. Namun Tedisya meluruskan bahwa tak ada niat untuk menutupi atau merahasiakan hari bahagianya itu. Dikutip dari suara.com, pria yang juga berprofesi sebagai pemain sinetron ini hanya memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan pernikahannya. Bukan karena saya ingin merahasiakan, tapi bahwa saya lagi kerja, gitu. Karena waktu saya untuk mempersiapkan pernikahan bersama Ana ini sangat singkat. Jelas Tedisya mengutip silet yang tayang pada selasa 29 November 2022. Bahkan Tedisya dan Ana Kurniasi melakukan fitting baju di tengah kesibukan syuting. Ngukur baju aja, cuma gara-gara waktu itu. Saya ada acara di Bandung, malamnya sebelum pulang ke Jakarta, jadi langsung fitting selesai acara. Pagi jam 4 harus siap-siap berangkat lagi ke Jakarta, sambungnya. Sementara itu, Tedisya lebih memilih menggelar acaranya di rumah. Karena orang tuanya yang sudah berumur membuat mereka kesusahan pergi jauh. Pengen bikin di rumah ya, karena orang tua sudah tua. Ya udah 75 tahun lebih semuanya. Artinya untuk ke gedung atau pindah tempat jauh, agak cukup mengganggu dengan kecapean. Tandasnya. Ya, momen pernikahan Tedisya rupanya kembali mengingatkan publik terhadap pengakuan sang aktor pasca dua bulan ditinggal oleh mendiang istrinya waktu itu. Saat itu, Tedisya mengaku mencoba menguatkan diri dan menyembunyikan rasa sedihnya dari anak-anak tercinta ketika ditinggal oleh Rina Gunawan terlebih dahulu. Kalau ditanya akan kuat, tentu saya nggak kuat. Siapapun nggak, tetap kita bersedih. Kata Tedisya saat ditemui di rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Kendati begitu, pria kelahiran 27 Juli 1974 itu mengaku sudah mengikhlaskan kepergian mendiang istri, yaitu Rina Gunawan. Menurut Tedisya, tak ada lagi hal yang perlu disesali. Dan selama membangun rumah tangga dengan Rina Gunawan, ia menilai mendiang istri sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai istri maupun ibu bagi anak-anaknya. Tapi bahwa selama puluhan tahun berumah tangga, yang buat saya ikhlas bahwa itu yang dijalankan yang terbaik, kata dia. Artinya dia sudah menjalankan tugas sebagai seorang istri, ibu, dan anak. Semua sudah lengkap. Dan buat saya nggak ada lagi. Saya menahan hal-hal yang nggak diperlukan. Artinya nggak sedih berlebihan. Di samping itu, Tedisya mengaku dikuatkan oleh almarhum Rina Gunawan. Ia meyakini jika sang istri tidak menginginkan melihat suaminya larut dalam kesedihan. Ya sudah, kalau memang waktunya ya sudah. Bahwa peran dari Rina Gunawan di usia 46 tahun, artinya saya harus melepaskannya dengan kuat. Sebagai informasi, Rina Gunawan meninggal dunia pada 2 Maret 2021 lalu, di rumah sakit Pertamina Simpruk, Jakarta. Almarhum istri Tedisya itu semula dirawat di rumah ICU akibat terjangkit COVID-19. Tak hanya itu, kabarnya Rina Gunawan pun menderita asma dan paru-paru. Ada pun pemakaman Rina Gunawan di TPU Tanah Kusir yang dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih telah menonton!